Dan Marji, selamat! Nggak, nggak apa-apa. Dan Marji bibir kenapa? Dipukul! Dan Marji kena pukul ternyata. Berjumpa lagi dengan aku, Jahe, di program Heboh Banget. Pasti heboh! Viral sosok manajer timnas sepak bola Indonesia, Kombes Bol Sumarji yang dipukuli ofisial timnas Thailand, hingga berdarah saat pertandingan final SEA Games 2023 pada selasa 16 Mei 2023. Diketahui kericuan itu terjadi setelah timnas Indonesia berhasil mencetak gol di awal babak pertambahan waktu. Dilansir melalui tribunnewsbogor.com, drama final sepak bola SEA Games 2023 antara timnas Indonesia lawan Thailand diwarnai drama Adu Jotos. Drama dimulai pada menit ke-97 ketika Irfan Jauhari mencetak gol. Meski gol tersebut seharusnya menjadi momen meriah, situasi malah berubah menjadi kacau balau. Sebelumnya, saat Thailand menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka sempat melakukan selebrasi di depan bangku pemain timnas Indonesia yang tentunya dianggap sebagai provokasi. Saat Irfan Jauhari mencetak gol, sebenarnya tidak ada selebrasi berlebihan, namun tak lama setelah itu tampak kericuhan terjadi di layar televisi. Sumarji, manajer timnas Indonesia tampak didorong, namun lantaran banyaknya tim ofisial Thailand yang melayangkan pukulan, wajah serta bibirnya terkena bogem mentah. Bibirnya pun berdarah ketika wasit melerai perkelahian. Kombes Sumarji pun akhirnya berhasil diselamatkan dan dilindungi oleh tim ofisial timnas Indonesia. Dia pun dipapah duduk di kursi tim ofisial dan menenangkan diri. Meski demikian, pertandingan tetap berlanjut dan hingga akhirnya Indonesia menang dengan skor 5-2. Insiden ini tentunya menjadi bahan pembicaraan hangat setelah pertandingan. Terus aksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!